Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...bintang tamu konten Youtubenya. Ia rupanya masih ingin membahas mengenai pertandingan tinju superstar knockout... ...antara aktor tampan tersebut dengan putranya, El Rumi. Meski El Rumi mengantongi kemenangan, namun ia tetap menerima hujatan lantaran... ...dianggap tak layak menang. El dituding menang lantaran menyogok hingga dijuluki anak mami. Bahkan ledekan dan protes-protes tersebut tidak hanya diarahkan kepada El Rumi... ...tetapi juga Maya Estiani dan Ahmad Dhani selaku orang tua lelaki tersebut. Sebagai ibu, Maya Estiani tentunya pasang badan membela putranya. Mulai dari memberi balasan komentar bijak hingga akhirnya mencari jawaban langsung... ...kepada Jeffrey Nicole. Dalam cuplikan video yang dibagikan ulang oleh akun Instagram LambiGosiet... ...Jeffrey Nicole hanya bisa terdiam saat dicecar pertanyaan oleh Maya Estiani. Ibu tiga anak itu mengaku tak terima dengan julukan anak mami yang tersemar untuk putranya. Dan aku sedikit tidak terima dengan sebutan anak mami, dan aku meminta klarifikasi, ucap Maya Estiani tegas. Menurut pendapat Maya Estiani, julukan anak mami tak cocok disematkan kepada El... ...lantaran ia meyakini putranya bukanlah sosok seperti itu. Pada kesempatan ini ia juga mencecar mengenai hasil pertandingan yang dirasa tak cocok tersebut. Lu sebenarnya dendam gak sama El? Tanya Maya Estiani. Lu terima gak kekalahan lu sama El? Mau rematch lagi kapan? Cecarnya lagi dibalas senyuman tipis dari Jeffrey Nicole. Meski demikian, aksi Maya Estiani pasang badan ini justru menuai cibiran dari warganet. Pasalnya sosok El justru terlihat seperti anak mami sungguhan saat sang ibu ikut campur mengenai hubungannya dengan Jeffrey Nicole. Agak gimana gitu? Masa ibunya ikutan masalah anak sama temennya? Kan makin kelihatan anak mami, harusnya biarkan aja buktiin kalau memang bukan anak mami, bukan malah masuk terus ikutan ngurus, tulis seorang warganet. Mohon maaf kalau beneran kayak gini jadinya malah bener-bener kayak anak mami, soalnya ibunya sampai turun tangan minta klarifikasi, komentar salah satu warganet. Dengan bunda Maya ngundang podcast dan minta klarifikasi gini malah semakin kelihatan kalau El anak mami, seloroh warganet lain. Nih anak mami nih. Pas anaknya disenggol, maminya langsung turun, celetuk warganet yang berbeda.